Nur Laili, 31 tahun, seorang warga desa Lambrobilo, Kecamatan Kutobaro, Aceh, besar tak mampu meluapkan kebahagiaannya saat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyambangi rumahnya yang berkonstruksi setengah permanen dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Bersama sama suami M. Nur, 39 tahun, dan dua keluarganya Juniati, dan juga Sanusi menunggu Presiden Jokowi Dodo pada Kamis 16 September kemarin. Terakhir informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Srembi News Indonesia. Ada subur Dhani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Dhani. Ya, halo, Firda. Dhani, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana saat Presiden Jokowi Dodo ini datang menyambangi rumah dari Ibu Nur Laili di Aceh Besar? Ya, Firda, perlu kami laporkan bahwa kemarin ya, Kamis 16 September 2021, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, atau yang akrab di Sapa Jokowi, melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka meninjau vaksinasi door-to-door yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Nah, saat Presiden berada di Desa Lambrobili, Kecamatan Kutabaru, Presiden menyempatkan menyapa 10 rumah ataupun 10 kepala keluarga yang dilakukan vaksinasi door-to-door dalam kesempatan itu. Nur Laili, salah satu keluarga bersama suaminya yang turut divaksin, Firda, Nur Laili mengatakan kepada pihak media tidak bisa meluapkan kebahagiaannya karena vaksin dosis pertama yang dijalaninya kemarin langsung disaksikan oleh Presiden RI, orang nomor satu di negara ini, Firda. Lantas, bisa diceritakan mungkin dalam rangka apa dan agenda apa Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke Aceh ini? Ya, Firda, selain untuk meninjau kegiatan vaksinasi door-to-door yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara, juga Presiden meninjau vaksinasi massal ke Pondok Pesantren di Dayah Istikamatuddin Darul Muharif di Kecamatan Kutabaru, Aceh Besar. Di sana juga ada ratusan santri yang kemarin divaksin, dan di hadapan Presiden sekitar empat santri dan santriwati divaksin, dan selanjutnya setelah Presiden meninggalkan Pondok Pesantren tersebut, kemudian dilanjutkan dengan santri-santri yang lain, Firda. Dan nilalas, apa pesan dari Presiden Jokowi Dodo saat mengunjungi di Aceh sana mengenai vaksinasi dan juga COVID-19? Ya, Firda, Presiden dalam arahannya kepada masyarakat dan juga kepada unsur Forkopimda dan Bupati Wali Kota yang ada di Aceh, menginstruksikan bahwa tidak pernah lengah dalam menangani COVID-19 saat ini. Dan Presiden juga mengisyaratkan agar Aceh melakukan percepatan vaksinasi, salah satunya dengan program vaksinasi door-to-door, di mana vaksinasi dari pintu ke pintu ini mempercepat progres vaksinasi di Aceh, dan memberi pelayanan dengan cepat kepada masyarakat, Firda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Presiden Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, dan juga wawancara dari dua orang warga bernama Nurlayli dan juga Junyati. Berikut liputan yang terkandat. Penyebaran COVID-19 ini, laju penyebarannya bisa kita kendalikan. Sebelumnya, Kak, pernah mau ikut vaksin atau kenapa baru sekarang? Rencana mau ikut vaksin. Mau ikut vaksin di UDS Mas, karena belum punya waktu. Yaudah, Alhamdulillah, dia diajakkan kayak gini, Alhamdulillah. Alhamdulillah, di vaksin sama Bapak? Iya, sama langsung sama Bapak, Jokowi disaksikan. Nggak terbayang, saya langsung, Pak Presiden. Nggak, nggak kayak mimpi, rasanya. Senang sekali untuk vaksin, soalnya belum pernah vaksin. Belum pernah vaksin, Pak. Selama ini tidak pernah ada kesempatan atau seperti apa? Tidak ke puskesmas atau seperti apa, Pak? Belum sempat ke puskesmas. Belum sempat. Soalnya di Sipu. Pas ditawari untuk vaksin bersama Presiden, gimana perasaan? Senang, soalnya belum pernah kayak gini, kan senang sekali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!